Selanjutnya, sedara musim nasional Indonesia akan kembali dibuka pada 15 Oktober 2024 pas yang ditutup akibat kebakaran pada 16 September 2023 lalu. Musim nasional hadir dengan wajah baru yang lebih modern dan juga interaktif. Berbagai pembaruan dilakukan untuk membuat musim nasional semakin menarik seperti tata pamer, desain bangunan, hingga penggunaan teknologi yang interaktif. Memiliki tiga gedung yang megah yaitu gedung A, B, dan C, kini koleksi musim nasional tidak lagi diletakkan secara berdempetan seperti dulu. Setiap koleksi telah diletakkan dengan rapi sehingga lebih apik untuk dilihat. Menurut PLT Kepala Indonesian Heritage Agency, Ahmad Mahintra, pembaruan ini dilakukan dengan mengusung konsep re-imajinasi yang melibatkan kolaborasi ahli dari dalam dan luar negeri dengan fokus pada tiga pilar utama, yaitu pemprograman ulang atau re-programming, perancangan ulang atau re-designing, dan tata kelola lembaga atau re-infograting. Jadi itu penting sekali, jadi musim itu tidak hanya untuk bicara masa lalu, tapi juga terhubung masa kini dan masa depan. Jadi itu yang menjadi sangat penting. Jadi musim itu adalah sangat dinamis sekarang ini, gitu ya. Tapi tetap ini adalah upaya-upaya bersarga dan pemajuan kebudayaan. Dan masyarakat bahkan dapat manfaatnya. Manfaat itu banyak sekali. Manfaat tentang edukasi, manfaat soal bagi-bagi kita bisa meriset. Kalau orang-orang yang ingin riset, kemudian apa, sekolah itu apa, skripsi gitu ya, skripsi dan sebagainya, kita buka asal banyak-banyaknya. Selain tata pameran, musim nasional hadir dengan spot interaktif menarik, salah satunya paras nusantara, di mana pengunjung dapat berfoto dan diidentifikasi kemiripannya dengan salah satu dari lukisan potret 78 suku karya Pirengadi. Tidak hanya itu, ada juga ruangan imersiva yang akan membawa pengunjung menjelajahi budaya Indonesia lintas waktu. Karena ini menjadi satu identitas kuat yang harus terus digaungkan bahwa kita Indonesia, makanya ada fitur tadi paras nusantara, bagaimana kita mengaktifasi lukisan Pirengadi yang melukis 78 wajah suku bangsa. Nah, di situ nanti masyarakat atau pengunjung bisa mencoba dan melihat seberapa kemiripannya dia. Ternyata, kalaupun dia orang Jawa, ternyata dia nggak pure orang Jawa. Dia punya kemiripan 100% dengan orang Makassar, misalnya. Kayak saya, satu contoh, saya orang Bali. Tapi setelah saya mencoba tiga kali, saya punya kemiripan dengan suku Solo, seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwa kita satu. Dan seperti yang disampaikan, Bhinneka, Tunggal, Ika itu benar. Di Museum Nasional, pengunjung juga dapat melihat koleksi repatriasi dan instalasi perjalanan pemulihan museum ini pasca kebakaran, yang hadir hingga 31 Desember 2024. Claudia Karla, Jamsari, Kompas TV, Jakarta. PSSI melainkan surat protes kepada Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA imbas dari keputusan kontroversial wasit asal Oman Ahmed Al-Khaf di laga pertandingan Indonesia melawan Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Pela Dunia Zona Asia. Informasi selengkapnya, usai jeda. Terima kasih. Terima kasih.